Selamat datang di Green Area PT. Martina Berto, TBK Marta Til Ar Group. Kita berada di lahan seluas 10 hektare yang awalnya adalah tanah marginal yang telah kehilangan humus, tandus dengan sumber air yang terbatas. Dibutuhkan waktu 5 tahun sejak 1995 hanya untuk memperbaiki kondisi tanah dengan menjaga pasokan air berkualitas melalui pembuatan kantong-kantong air. Setelah tanah siap ditanami, dimulailah penanaman toka, tanaman obat, kosmetik, dan aromatik yang dikumpulkan dari berbagai pelosok Indonesia yang dikenal kaya akan spesies tanaman rempah sejumlah kurang lebih 6.000 sampai 7.000 spesies. Untuk itu, diperlukan proses aklimatisasi yang panjang agar tanaman bisa tumbuh. Berkat berbagai usaha yang keras, akhirnya 3 hektare tanah telah menghijau dan berdirilah Kampung Jamu Organik Kado Marta Til Ar yang hingga saat ini telah mengembangkan sejumlah 650 spesies toka. Kado memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan CSR PT Martina Berto TBK Marta Til Ar Group yang terangkum dalam 4 pilar. 1. Beauty Green Mengajak masyarakat untuk mencintai alam melalui pemanfaatan toka yang pada akhirnya akan memandirikan masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kecantikan dan membantu pemerintah mengurangi subsidi pengobatan kimia yang semakin mahal. 2. Beauty Education Melalui Holistic Center terhadap seluruh lapisan masyarakat sejak pelatihan pengenalan jamu bagi anak-anak, cara pemanfaatan toka bagi keluarga, sampai pelatihan organic planting untuk para petani dari seluruh provinsi di Indonesia yang memenuhi ketentuan Good Agriculture Practices dan Good Wild Crafting Practices bekerjasama dengan Departemen Pertanian Republik Indonesia. 3. Beauty Culture Melalui kearifan budaya timur, bahwa setiap tanaman tidak saja diciptakan Tuhan dengan manfaat, tetapi filosofi yang bijak untuk umat manusia. Contohnya seperti bunga teratai yang mengandung senyawa alkanoid, flavonoid, dan tanin yang bermanfaat untuk mengurangi darah height dan melancarkan menstruasi. Tanaman ini selalu berbunga cantik baik hidup di air bersih atau air kotor sekalipun. Sebagai simbol bahwa setiap wanita harus tetap tampak cantik dan selalu survive baik dalam keadaan susah ataupun senang. 4. Empowering Women Pembentukan Women Community Education Center berupa pembinaan jamu gendong agar bisa mengolah jamunya dengan lebih hajin dan tepat manfaat, pelatihan bagi ibu-ibu untuk membuat instan herbal, dan pemanfaatan limbah sampah menjadi kompos, maupun kerajinan cantik yang mampu menghasilkan tambahan income. Sesuai dengan plan jangka panjang, pemanfaatan lahan berikutnya akan disediakan untuk membangun pabrik obat tradisional yang memenuhi konsep CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik dan benar dengan prinsip Green Factory. Green Factory adalah pabrik yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Adanya upaya berkesinambungan untuk meminimalisir penggunaan bahan energi yang tak terbarukan seperti air dan bahan bakar. Hal tersebut dilakukan dengan pemanfaatan limbah produksi untuk pemeliharaan tanaman sekitar pabrik termasuk kado dan peningkatan penyediaan oksigen melalui pembangunan pancuran-pancuran air. 2. Area pabrik hemat energi dengan menggunakan semaksimal mungkin pencahayaan dari sinar matahari atau setidaknya lampu hemat energi serta mesin-mesin hemat energi. 3. Menggunakan solar panel sebagai sumber energi listrik dari sinar matahari. 4. Pemanfaatan AC seminimal mungkin. 5. Kontribusi sosial terhadap sekitarnya melalui 4 pilar Smart Tatil R Group Beauty Green, Beauty Education, Beauty Culture, dan Empowering Women secara konsisten. Pabrik yang akan mampu produksi obat tradisional dalam bentuk sediaan 180 ton cairan obat dalam, 20 ton cairan obat luar, 3 ton rajangan, 6 ton serbuk, 1 ton krim, 1 ton sediaan padat, 1 ton kapsul, dan 30 ton sabun, dan lain-lain sehingga total kapasitas adalah 269 ton. Demikianlah, Green Area di mana telah berdiri Kampung Jamu Organik, Kado, dan Green Factory PT Martina Berto, TBK Marta Tatil R Group. Diharapkan mampu menjadi paru-paru hijau di tengah kawasan industri Cikarang, menjadi penyedia oksigen, dan penyerap polutan karbon dioksida. Dan atas komitmen Ibu Dr. Marta Tatil R beserta segenap jajaran profesionalnya, Maka PT Martina Berto, TBK berhasil meraih top 10 world leader company di UN Global Compact yang diterima dari stekjen PBB di Davos, Swiss. Semua peran serta ini tidak lain adalah kontribusi bagi memajukan bangsa melalui pelestarian alam dalam rangka untuk kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat sekitar. Green Factory PT Martina Berto, TBK Marta Tatil R Group. For Healthy Living. Green Factory PT Martina Berto, TBK Marta Tatil R Group. Green Factory PT Martina Berto, TBK Marta Tatil R Group. Terima kasih.